Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Hari ini temanya ada tentang kehidupan percintaanmu, love life-mu di Oktober ya. Potensinya seperti apa sih, tetap ini pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading ya, kalau mau lebih detail. Semoga semuanya baik-baik aja, semoga semuanya lancar ya. Oke, ada 8 piala, ada judgment. Seperti ada pesan nih sebelum kamu masukin bulan Oktober ini. Seperti aku lihat di sini, pesannya adalah untuk fokus ke kamu. Pesannya adalah untuk meninggalkan suatu kehidupan percintaan yang mungkin kamu punya. Yang nggak lagi membuat kamu bahagia, yang nggak lagi jelas ini ke depan seperti apa. Komitmennya mungkin belum jelas seperti itu. Nah, di sini ada judgment dimungkinkan di Oktober ini. Kamu tuh kayak punya suatu pencerahan. Bahwa kamu juga layak bahagia, bahwa kamu layak mendapatkan cinta. Nah, di sini ada 8 koin. Eight of Pentacles, di mana sepertinya kalau kamu fokus ke kamu, meninggalkan hal-hal yang nggak jelas. Termasuk kehidupan percintaanmu ya. Terutama ini bagi yang in relationship ya. Kamu kayaknya akan mendapatkan suatu hasil, di mana hasil ini dari kerja kerasmu ya. Cuma kita lihat lagi ya. Kita tarik klarifikasi. Jadi malah ada pesan ya, lovelies. Jadi, mungkin kan Oktober ini kamu disarankan untuk fokus ke kamu. Karena sepertinya kehidupan percintaanmu kayak belum menunjukkan suatu titik terang untuk suatu komitmen yang kamu inginkan ya. Seperti itu. Ada King of One. Mungkin kamu dealing sama Aries, Leo Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Sementara kamu di Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi energy bisa bolak-balik ya. Oke. Atau sepertinya di Oktober ini, kamu harus memilih nih antara dua cinta ya. Ada yang Virgo, Taurus, Capricorn. Ada yang Aries, Leo Sagittarius. Ada yang apa ya. Mungkin ini energinya kamu belum bisa memilih. Karena kamu pun juga harus menyelesaikan suatu permasalahan cinta yang ada. Seperti itu ya. Jadi di sini lebih fokus ke kamu aja dulu. Dengarkan kata hati. Seperti itu. Nggak usah di target. Kalau ada cinta datang ya. Karena sepertinya kamu harus PR untuk menyelesaikan masalah dulu. Untuk meraih nanti cinta dan bahagiamu. Gitu ya. Makasih banyak sudah nonton. Kasihlah kasih jempol. Bye.